Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya. Jodoh Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk priori dari tanggal 20 Juni sampai dengan 26 Juni 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Pentacles, 1 koin, terus 8 pedang, 5 koin, 2 koin, King of Swords, The World, Queen of Pentacles, 4 tongkat, dan temanya 8 cawan. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu Wheel of Fortune ya, roda perubahan, roda keberuntungan. Oke? Oke. Oke, teman-teman kalau bisa simak terus ya, videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Oke, kita lanjut. Tadi bawa ada kartu ini Wheel of Fortune. Jadi artinya Capricorn, beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk lagi memutar ini ya, memutar roda keberuntungan dengan cara apa? Dengan cara melakukan sebuah perubahan. Mungkin ada suatu perubahan penting yang akan kamu lakukan Capricorn dalam minggu ini. Tentu saja untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik lagi ya. Mungkin dikarenakan ada suatu masalah yang perlu untuk diselesaikan misalnya, ya misalnya mungkin lagi mengubah cara untuk mencari uang, untuk memperbaiki masalah, untuk menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah perubahan yang akan kamu lakukan teman-teman untuk minggu ini. Terus lihat bawahnya ada kartu The Devil. Kartu The Devil melambangkan sebuah situasi yang cukup sulit, yang cukup rumit ya. Jadi artinya memang beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja melewati sebuah krisis ya, ataupun sebuah masalah yang cukup berat, yang telah mengurus energimu. Bisa mengenepas saja, di devil, nah misalnya mungkin masalah kerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nantinya dengan kartu Wheel of Fortune, untuk minggu ini kalian akan mencoba untuk melakukan perubahan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke? Oke, terus di bawahnya ada kartu The Sun dan The Lovers. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo, atau bisa juga dengan bintang Gemini, ya. Oke, jadi artinya teman-teman, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Ya, dengan kartu The Lovers, misalnya mungkin ada sebuah pilihan nih, keputusan yang harus kalian lakukan. Mengenai karir misalnya, ataupun mengenai keluarga, hubungan cinta, dan lain sebagainya. The Lovers. Jadi kalian itu lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Dan disini kalian itu lagi memilih-milih kira-kira mana keputusan yang terbaik, yang perlu diambil, ya. Dan disini ada kartu The Sun yang melambangkan kejelasan. Jadi semuanya telah terlihat dengan sangat jelas akhir-akhir ini. Disini kalian itu telah memperoleh sebuah kejelasan. Kejelasan yang baru untuk melangkah maju ke depan, untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Itu sudah terjadi Capricorn belakangan ini. Oke, jadi intinya dengan kartu Wheel of Fortune, aku lihat untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk berubah, memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik lagi, ya. Oke, terus tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu 8 Cawan. Oke, dengan kartu 8 Cawan sebagai tema utama, bisa dikatakan ya. Untuk minggu ini secara umum, sebagian besar dari kalian mungkin lagi fokus pandangannya ke arah masa depan. Lagi fokus untuk menyusun sebuah rencana baru, strategi baru, mengenai hal-hal yang ingin kamu lakukan di masa-masa yang akan datang. Jadi kalian itu lebih fokus dengan masa depan ceritanya untuk minggu ini, ya. Jadi ada suatu hal mungkin yang ingin kamu rencanakan dengan sebaik mungkin, dengan serapi mungkin, untuk memperbaiki suatu masalah misalnya, ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Misalnya mungkin ada yang lagi merencanakan suatu hal yang berhubungan dengan karir, ya, rencana keuangan, rencana dalam hubungan cinta, dan lain sebagainya. Jadi intinya pandanganmu akan fokus dengan masa depan, fokus untuk membuat sebuah rencana baru dalam minggu ini, ya. Terus lihat tadi sini ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan perubahan, jadi jelas sekali ya, untuk minggu ini kalian itu lagi mencoba untuk menyusun sebuah rencana baru. Rencana untuk apa? Untuk melakukan sebuah perubahan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu satu koin, Ace of Pentacles, dan delapan pedang. Jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian di awal minggu nanti mungkin masih punya beban pikiran nih, delapan pedang. Terutama mengenai apa? Mengenai segi materi, ya. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan masalah kerjaan, memikirkan masalah keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Mungkin masalah tersebut sudah terbawa, sudah terjadi akhir-akhir nih. Sebenarnya tadi dibawa dari kartu The Devil, ya. Mungkin masih, dan masih terbawa energinya ke awal minggu. Jadi memang ada sebuah beban pikiran yang masih akan terjadi Capricorn di awal minggu. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar, ya. Hadapi semuanya dengan tenang dan hati yang positif, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya delapan cawan. Jadi artinya di awal minggu, ada sebuah rencana baru yang akan kalian pikirkan untuk apa? Untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan beban pikiran yang sudah kalian alami selama ini. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk menyusun rencana di awal minggu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian tuh lagi berencana untuk move on. Move on dari sebuah masalah yang telah mengurus energimu selama ini, ya. Oke, terus bawahnya ada kartu King of Swords, si Raja Pedang, dan kartu The World. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan juga dengan Bintang Libra, Gemini, Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya Capricorn di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi siap hatinya untuk melangkah maju ke depan. Memulai lembaran siklus yang baru lagi, The World. Dengan cara apa? Dengan cara menutup lembaran yang lama, memulai kembali perjalanan yang baru. Misalnya mungkin ada yang lagi fokus untuk move on dari seseorang, move on dari sebuah masalah, ya, delapan pedang tadi, dan lain sebagainya. Jadi hatimu tuh siap untuk melangkah maju. Dan disini ada kartu The King of Swords. Jadi artinya pikiranmu itu sangat fokus sekali. Fokus ke dalam satu titik dan tujuan, ya. Fokus untuk mengejar sesuatu hal yang kamu inginkan. Dan disini ada cara-cara yang sangat cerdas, yang akan kamu pergunakan, Capricorn, untuk mencapai tujuanmu sendiri, ya, di awal minggu. Oke? Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 5 koin, dan 2 koin, 2 apentecost. Jadi ceritanya, di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan juga. Dengan kartu 2 koin. Ya, keputusan untuk apa? Untuk mengakhiri, menyelesaikan bentuk kekurangan yang sudah terjadi selama ini. 5 koin. Jadi mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami rasa kekurangan, ya, selama ini. Jadi ada suatu hal yang membuat hatimu tuh terasa kurang lengkap. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa kesepian, butuh cintanya baru, butuh pasangan baru, bisa juga mungkin lagi merasa kesulitan keuangan, dan lain-lain. Jadi ada bentuk kekurangan yang ingin kamu selesaikan di akhir minggu nanti, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sebuah pilihan. Pilihan dan keputusan. 2 koin. Jadi disini kan tuh lagi memilih-milih, mempertimbangkan keputusan mana yang kira-kira yang terbaik, yang perlu diambil untuk menyelesaikan kekurangan tersebut. Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya 8 cawan. Jadi artinya, di akhir minggu kan tuh akan menghadapi sebuah pilihan dan rencana baru. Ya, 8 cawan ini. Jadi ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan mulai kamu susun kembali. Untuk apa? Untuk bergerak maju. Untuk menyelesaikan bentuk kekurangan yang telah terjadi selama ini. Ya. Soalnya dengan kartu Wheel of Fortune, aku lihat untuk minggu ini memang secara umum kalian tuh lagi butuh perubahan, teman-teman. Wheel of Fortune. Lagi mencoba untuk memutar roda keberuntungan dengan cara melakukan perubahan. Untuk memperbaiki keadaanmu sendiri. Ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles dan 4 tongkat. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn. Ya. Oke. Jadi ceritanya, teman-teman, di akhir minggu nanti beberapa dari kalian juga lagi fokus untuk membangun fondasimu sendiri. Landasan dalam hidupmu. 4 tongkat. Terutama dalam segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Ya. Siratu koin. Queen of Pentacles. Jadi kan tuh lebih fokus untuk membangun fondasimu. Agar lebih kokoh dan stabil fondasi keuangan, fondasi keluarga, ataupun fondasi dalam karir. Ya, Queen of Pentacles ini. Soalnya memang ada bentuk kekurangan. Yang baru saja kamu lewati akhir-akhir ini, teman-teman. 5 koin. Jadi, jangan lupa pertimbangkan keputusan yang ingin kalian ambil. 2 koin. Jangan terburu-buru. Ya. Dan ingat, dengan kartu 8 cawan. Sebagai tema utama, secara umum, untuk minggu ini memang ada sebuah rencana baru. Pilihan baru. Pilihan dan strategi baru yang akan mulai kamu susun kembali. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Ataupun untuk sekedar melangkah maju ke depan. Ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi, saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan. Ya. Jadi, sebentar. Yang pertama ada kartu ini. Queen of Hentikos. Oke. Sampai muncul 2 kali kartunya. Dan satunya lagi ini. 2 koin. Oke. Sama-sama muncul double ya. Cukup menarik energinya. Jadi, ada kartu seratu koin ya. Queen of Hentikos. Dan satunya lagi 2 koin. 2 of Hentikos. Oke. Jadi, untuk segi percintaan Capricorn. Sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi mencoba untuk mencari kestabilan dalam hubungan cinta. Queen of Hentikos. Ya. Jadi, disini kalian tuh lagi butuh kestabilan. Kestabilan, kenyamanan dalam sebuah hubungan. Ya. Hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya, bagi yang lagi single ya. Untuk minggu ini mungkin kalian tuh lagi fokus untuk mendapatkan kestabilan. Kira-kira, mungkin disini kalian tuh lagi bermaksud untuk mencari. Kira-kira mana orang yang tepat, yang pas untuk dirimu. Yang bisa memberikan kenyamanan kestabilan jangka panjang dalam hubungan cinta. Ya. Maksudnya kalian tuh lagi butuh kestabilan. Tidak ingin hubungan yang serba cepat. Yang hubungan yang bisa. Intinya kalian tuh lagi butuh hubungan yang bisa bertahan lama. Yang jangka panjang gitu. Dengan kartu Queen of Hentikos. Jadi, kalian tuh lagi mencari-cari kira-kira mana orang yang bisa memberikan. Memberikan hal tersebut nantinya kepada dirimu untuk minggu ini. Dan ingat, tema utamamu kartunya 8 cawan. Jadi, artinya untuk minggu ini kalian tuh lagi fokus untuk membuat rencana. Rencana jangka panjang. Rencana untuk mencari cinta yang baru misalnya. Rencana untuk move on dari seseorang. Jadi, intinya ada sebuah rencana baru yang akan kamu pikirkan mengenai masa depanmu sendiri. Jadi, kira-kira seperti apa pasangan yang pas untuk dirimu. Jadi, untuk minggu ini kalian tuh lagi mulai. Mulai merencanakan semuanya kembali, teman-teman. Ya, 8 cawan. Oke. Terus, bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu Queen of Hentikos. Untuk minggu ini mungkin kalian tuh lagi akan meminta dia. Meminta pasanganmu untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan bagi dirimu. Dan lihat di sampingnya ada kartu 2 coin juga. Ya, jadi memang kalian tuh akan mempertimbangkan sebuah keputusan penting. Nah, misalnya mungkin ada yang lagi mempertimbangkan kelanjutan. Di antara kalian berdua. Mempertimbangkan suatu hal yang perlu untuk diperbaiki ke depannya dan lain sebagainya. Terus ingat, kartu Queen of Hentikos juga melambangkan segi materi ya. Seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi, otomatis bagi yang lagi couple. Mungkin beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin akan berdiskusi. Membahas sebuah keputusan mengenai karir, keuangan, dan kondisi keluarga di rumah. Nah, bersama dengan pasanganmu. Mungkin kalian tuh lagi duduk bersama untuk membahas semua itu. Mungkin ada suatu masalah yang perlu untuk diselesaikan di antara kalian berdua. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, dan sesuai dengan tema utamamu. Kartunya 8 cawan. Jadi, artinya memang ada sebuah rencana baru. Strategi baru yang akan kalian pikirkan kembali untuk minggu ini. Mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah keluarga, keuangan, dan pekerjaan. Queen of Hentikos. Dalam hubungan di antara kalian berdua dalam minggu ini. Oke. Oke, teman-teman. Guys, segitu dulu ya untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.